Kamu mau mati? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan kami semua? Paling-paling, kita akan menyerang bersama. Bisakah kamu melawan kami? Kebanggaan langit kuno meraung dengan ganas. Pihak lain membunuh dua rekannya di tempat. Tak hanya itu, ia bahkan ingin menghentikan mereka. Pihak lain terlalu sombong. Lin Suan mencibir. Kalian sangat sombong. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu berlebihan ketika ingin membunuhku? Apa yang salah sekarang? Tidak tahan lagi. Saya hanya menggunakan metode yang sama untuk membalas budi kepada Anda. Lin Suan berjalan maju dan menatap kebanggaan langit dari klan Perak. Kamulah yang bilang kamu bisa memegang kepalaku dengan satu tangan, kan? Baiklah, aku akan berdiri di sini dan menunggumu. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Berengsek. Kebanggaan dari klan Perak mengubah ekspresinya. Lin Suan mengincarnya. Ini tidak bagus. Sebelumnya, dia mengatakan dengan percaya diri bahwa pihak lain adalah seekor semut yang bisa dia bunuh dengan satu tangan. Namun, setelah menyaksikan dua pertarungan sebelumnya, dia berubah pikiran. Pihak lain kuat dan jelas tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak yakin bisa membunuh pihak lain. Oleh karena itu, apa yang dia katakan tentang mengambil kepala pihak lain dengan satu tangan tidak masuk hitungan sama sekali. Melihat pihak lain tidak berbicara, Lin Suan menjibir. Mengapa Anda tidak berani? Ku dengar klan Perak disebut Raja Tak Bermahkota. Apakah hanya itu yang kamu punya? Oh itu benar. Nenek moyangmu dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik manusia dengan satu pukulan. Saya kira junior seperti Anda tidak bisa berbuat banyak. Cepatlah tersesat. Su Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Nak, kamu mendekati kematian. Kebanggaan dari klan Perak sangat marah setelah mendengar ini. Mari kita bertarung. Aku tidak takut padamu. Kebanggaan terhadap langit menonjol. Cahaya Perak bermekaran dari tubuhnya, berubah menjadi gunung menakutkan yang menekan kehampaan. Meskipun pihak lain kuat, dia sangat percaya diri. Klan Perak memiliki fisik yang kuat dan kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki tubuh sembilan yang ilahi? Dia tidak menyangka fisiknya akan kalah dari pihak lain. Nak, aku akan memberitahumu bahwa klan Perak tidak bisa dianggap enteng. Kebanggaan dari ras Perak berkata dengan dingin. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengulurkan salah satu tangannya sementara yang lain tetap berada di belakang punggungnya. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu cacat satu tangan. Satu tangan, aku akan memenggal kepalamu. Pihak lain telah mengatakan ini sebelumnya, tapi Lin Suan akan melakukannya. Dia ingin menggunakan jurus terkuatnya untuk menekan lawannya. Jenius dari suku Perak sangat marah hingga dia gemetar. Beraninya pihak lain meremehkannya. Dengan raungan yang keras, tubuhnya bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Dengan goyangan tubuhnya, dia merobek kekosongan dan menyerbu. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Lin Suan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan membantingnya ke bawah, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Cahaya perak di tubuhnya membubung ke awan, membentuk badai perak yang menari-nari di langit. Para ahli dari ras manusia terengah-engah. Mereka ditekan ke tanah, tidak mampu melawan. Itu terlalu menakutkan. Serangan telapak tangan ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Apakah ini klan Bai Yin? Dia terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari raja yang tidak bermahkota. Bahkan bentuk kehidupan kuno pun gemetar ketakutan. Melihat serangan telapak tangan itu, wajah mereka penuh ketakutan. Bocah itu sudah mati. Dia jelas meremehkan klan Bai Yin. Gelar raja tak bermahkota bukan tanpa alasan. Ji, sang kebanggaan langit kuno, mendengus dingin. Orang-orang dari ras manusia juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Su Chen menyipitkan matanya. Sejujurnya, pihak lain sangat kuat. Dia telah melampaui kebanggaan umat manusia. Mungkin tidak banyak generasi muda ras manusia yang bisa bersaing dengannya. Gelar raja tak bermahkota memang-memang pantas diterimanya. Namun, sayang sekali pihak lain bertemu dengannya. Saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih di depannya. Sambil meraihnya, dia langsung menembus cahaya perak yang memenuhi langit. Di telapak tangannya, api ilahi sembilan matahari dan tanda emas berkedip. Seolah-olah telapak tangan Dewa Perang Emas sedang terangkat ke udara. Ledakan, ledakan. Cahaya peraknya pecah, dan kekuatan mengerikannya hancur. Telapak tangan emas langsung meraih kepala klan bayin. Dengan sedikit retakan, leher pihak lain patah. Uff. Darah perak berceceran, dan kepala keajaiban klan bayin dirobek dengan paksa. Ah. Keajaiban klan bayin meraung dengan ganas saat darah mengalir terus-menerus. Tubuhnya tidak memiliki kepala, tapi dia masih menyerang Lin Suan. Namun, dia dikirim terbang oleh tendangan Lin Suan, langsung menghilang ke awan. Kepalanya diangkat ke udara oleh Lin Suan, dan dia menjerit sedih. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Kepala keajaiban klan bayin membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran perak. Itu seperti pedang perak yang terbang langsung menuju kepala Lin Suan. Dia ingin memenggal kepala Lin Suan juga. Dengan dentang, dua bola cahaya kemasan meledak dari mata Lin Suan dan langsung mengirim pedang terbang perak itu terbang. Pada saat berikutnya, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan kepala pihak lain dipenuhi retakan. Dia berada di ambang kematian, seolah-olah dia akan terbelah kapan saja. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dalam satu gerakan, pihak lain telah mengambil alih kepala keajaiban klan bayin. Surga, mereka awalnya mengira Lin Suan hanya mengatakan itu untuk menekan kesombongan pihak lain. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain tidak hanya mengatakan itu. Pihak lain telah menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan perkataannya. Dia telah mengambil kepala pihak lain dengan satu tangan. Mustahil. Sial, ini sangat mustahil. Bagaimana anak nakal ini bisa begitu kuat? Keajaiban sepuluh ribu ras arcean lainnya merasa ngeri, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Makhluk arcean itu berlutut di tanah, gemetar. Para ahli ras manusia juga tercengang. Apakah ini keajaiban tertinggi umat manusia? Dia terlalu kuat, jauh melebihi keajaiban kuno lainnya. Keajaiban klan bayin berteriak dengan kepala terangkat ke udara. Sialan, aku tidak percaya. Dia benar-benar gila. Dia begitu kuat hingga mencapai 30 ribu kekuatan arcean. Di antara generasi muda di era arcean, dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa seorang sage biasa hanya memiliki 18 ribu kekuatan arcean. Para sage teratas hanya memiliki 20 ribu kekuatan arcean. Tapi dia punya 30 ribu kekuatan arcean. Dia telah jauh melampaui keajaiban umat manusia. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius keajaiban manusia. Tapi sekarang, pihak lain telah mengambil alih kepalanya dalam satu gerakan. Hal ini membuatnya tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah kekuatan pihak lain telah melebihi 30 ribu kekuatan kuno? Terlebih lagi, itu harusnya jauh lebih dari miliknya. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di kalangan generasi muda umat manusia? Lin Suan mencibir. Sekarang, apakah kamu masih berani menantangku? Bocah sialan, aku terlalu ceroboh. Lepaskan aku dan ayo bertarung sampai mati lagi. Aku pasti tidak akan kalah darimu. Keajaiban klan Bai Yin meraung dengan ganas. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Huff, Lin Suan mencibir. Membiarkanmu pergi. Anda terlalu naif. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda bisa melawan saya, tapi harga yang harus dibayar adalah kematian. Apakah kamu siap sekarang? Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, tinggalkan saja. 2892. Kamu ingin membunuhku. Kebanggaan suku Perak berteriak ngeri. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya dari suku Perak. Kami adalah raja yang tidak bermahkota. Jika kamu membunuhku, suku Perak tidak akan melepaskanku. Lin Suan mencibir. Ancaman seperti ini tidak akan mempengaruhi saya. Anda sebaiknya mengemukakan alasan lain. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Kau mendekati kematian. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Di kejauhan, mayat tanpa kepala itu menyerang lagi. Dua tombak Perak muncul di tangannya dan menembus kehampaan. Mereka berubah menjadi naga Perak dan turun dari langit, mencoba menyelamatkan kepalanya. Ini adalah serangan habis-habisan. Dia bahkan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Namun, itu hancur oleh pukulan Lin Suan. Tinju ilahi sembilan matahari langsung menghancurkan mayat tanpa kepala itu menjadi beberapa bagian. Trik apa lagi yang kamu punya? Gunakan sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Api ilahi di tubuhnya menyebar, dan telapak tangannya ditutupi dengan cahaya ilahi yang menakutkan. Itu seperti matahari. Tidak, brengsek. Kebanggaan suku Perak berada dalam keputus asaan. Dia tidak punya kartu truf untuk digunakan sekarang. Selain itu, bahkan jika dia menggunakannya, dia mungkin tidak akan bisa menyakiti Lin Suan. Itu karena Lin Suan tidak menggunakan pil kekuatan super apapun. Dia dipukuli hingga dia tidak bisa melawan hanya dengan kekuatan fisiknya. Saat dia hendak ditelan oleh api ilahi sembilan matahari, sebuah suara agung datang dari langit. Junior, lepaskan dia atau mati. Suaranya seperti guntur, disertai ribuan cahaya Perak yang berubah menjadi pedang tajam yang turun dari langit. Mereka menyelimuti Lin Suan. Namun, begitu cahaya Perak turun, Lin Suan tertawa dingin. Dengan genggaman tangannya, kepala jenius suku Perak hancur berkeping-keping. Jiwa itu menjerit dan mencoba melarikan diri, tetapi ia terbunuh oleh cahaya pedang Lin Suan. Cahaya pedang jiwa pedang naga besar mampu menghancurkan kehampaan, apalagi jiwa lawan. Apa, jiwanya hancur? Kebanggaan langit di zaman kuno sangat ketakutan. Makhluk-makhluk arcaian sangat ketakutan. Teknik macam apa ini? Dia langsung membunuh kebanggaan suku Perak. Itu terlalu mengerikan. Di langit, ahli yang tiba-tiba muncul juga meraung. Kamu mendekati kematian. Mengikuti kemarahannya, cahaya pedang perak yang memenuhi langit berubah menjadi hujan pedang yang mengerikan. Itu seperti meteor yang turun dari langit. Ledakan, ledakan. Kekosongan terbuka, dan seluruh kota kuno berguncang. Ini terlalu mengerikan. Apakah mereka akan menghancurkan seluruh kota? Para seniman bela diri di dalam sangat ketakutan. Sudah lebih dari setahun sejak hal seperti ini terjadi. Siapa yang mengira setelah Lin Suan keluar, pertempuran mengejutkan seperti itu akan terjadi lagi. Jika kota itu hancur, mereka semua akan terbunuh. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak menghindar, karena jika dia melakukannya, kota akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, dia mengayunkan tinjunya dan menyerang ke depan. Ledakan. Tinju ilahi sembilan matahari dilepaskan dengan aura yang mengesankan. Seolah-olah ribuan matahari sedang membubung ke langit. Itu bertabrakan dengan cahaya perak yang memenuhi langit, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Kehampaan berubah menjadi ketiadaan, menyebar ke segala arah. Mereka yang sedikit lebih lemah langsung pingsan karena shock. Mereka yang lebih kuat juga merasakan ki dan darahnya bergejolak. Untungnya, tinju itu tidak ditujukan pada mereka. Energi yang timbul setelahnya sudah terlalu banyak untuk mereka tangani. Jika mereka terkena energi tersebut, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah serangan itu, cahaya perak yang memenuhi langit menghilang, dan tinju ilahi sembilan matahari juga perlahan menghilang di langit. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya berubah menjadi pedang tajam yang menembus kehampaan. Siapa itu? Beraninya kamu menyerangku? Dia mengerutkan kening. Pihak lain sangat kuat, melampaui kebanggaan suku perak. Mungkinkah kebanggaan langit kuno yang lebih mengerikan telah turun? Dia mengerutkan kening. Yang lain juga melihat ke langit. Saat berikutnya, mereka sangat terkejut. Raja kuno. Itu benar. Di langit, awan bergolak, dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah dewa perang berwarna putih keperakan. Dia tinggi dan memegang sabit perak di tangannya. Dia tampak seperti seorang gadvin dengan aura pembunuh. Dia segera turun. Bocah sialan, beraninya kau membunuh kebanggaan suku perak. Aku ingin kamu mati. Dia adalah raja kuno dari suku perak. Saat ini, dia memancarkan aura pembunuh. Pusat kekuatan manusia dipenuhi rasa takut. Astaga, itu adalah raja kuno dari suku perak. Dia benar-benar raja yang tak terkalahkan. Kekuatannya benar-benar menantang surga. Lin Suan mungkin dalam bahaya. Bukankah ada perjanjian aliansi kuno? Pembangkit tenaga listrik kuno tidak diperbolehkan menyerang. Seru para pembudidaya manusia. Mereka mengkhawatirkan Lin Suan. Di sisi berlawanan, kebanggaan blue gold race mencibir. Idiot, perjanjian aliansi kuno menyatakan bahwa orang suci tidak diperbolehkan menyerang. Namun, raja kuno adalah eksistensi di bawah para orang suci. Tentu saja, dia bisa menyerang. Jika ada seseorang yang harus disalahkan, salahkan bocah itu karena terlalu bodoh. Dia benar-benar berani membunuh kebanggaan suku perak. Menurut pendapat mereka, Lin Suan sudah mati. Meskipun pihak lain adalah kebanggaan generasi muda, bagaimana dia bisa mengalahkan raja kuno yang sejati? Melihat bahwa itu adalah raja kuno pihak lain, Lin Suan juga mencibir dengan sedikit rasa jijik di matanya. Menurutku siapa orang itu? Jadi itu adalah raja kuno. Cepatlah pergi. Saya telah membunuh setidaknya 800 orang seperti Anda. Memang benar, ketika dia menyatu dengan tubuh ilahi kesuksesan besar, dia bisa mengubah raja-raja kuno yang tak terhitung jumlahnya menjadi kabut darah hanya dengan sekali pandang. Oleh karena itu, apa yang dikatakannya itu benar. Namun, raja kuno pihak lain sangat marah hingga dia muntah darah. Ekspresinya dingin, berat, kamu terlalu sombong. Apakah menurut Anda Anda masih memiliki tubuh ilahi yang lebih sukses? Saya akui bahwa Anda sangat kuat selama kekacauan kegelapan. Anda bisa membunuh semuanya dengan sekali pandang. Tetapi sekarang, Anda hanyalah anggota generasi muda biasa. Tanpa tubuh ilahi yang lebih sukses, membunuhmu seperti menyembeli seekor anjing. Kamu masih ingin membunuhku. Apakah kamu memiliki kemampuan? Lin Suan berteriak dengan dingin dan mengambil langkah maju. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya memancarkan cahaya. Api ilahi berubah menjadi naga api yang terjalin di tubuhnya. Tidak hanya itu, ada juga oman naga dan tangisan pedang di tubuhnya. Energi pedang yang mengerikan menembus awan. Sebuah kekuatan yang kuat ditampilkan. Mengerikan sekali. Lin Suan sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Semua orang ketakutan. Mereka menemukan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Astaga, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan membunuh keajaiban klan Perak dalam satu gerakan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, betapa menakutkannya itu? Mungkinkah dia benar-benar bisa melawan Raja Kuno? Mereka tidak berani membayangkan. Di langit, Raja Kuno klan Perak juga mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa pihak lain sangat berkuasa. Auranya melampaui ekspektasinya. Tidak heran dia bisa membunuh keajaiban klan Perak. Tapi jadi apa, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia bukan tandingannya. Dia pasti harus membunuh pihak lain. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia mendengus dingin. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi domen dewa pembunuh yang ditekan ke bawah. Aku tidak takut padamu. Lin Suan berteriak dengan dingin. Api tak berujung mengembun, membentuk pedang api panjang yang dia pegang di tangannya. Niat pedang yang menakutkan menyebar seolah-olah akan membelah langit dan bumi. 2893 Saat pertempuran akan pecah, suara menggelegar terdengar. Berhenti. Di kota Watermoon, beberapa sosok dengan cepat naik ke udara dan tiba di dekatnya dalam sekejap. Mereka terbang ke udara dan memblokir Lin Suan dan Raja Primordial Klan Perak. Tiga orang yang keluar adalah Raja Umat Manusia yang tak terkalahkan. Mereka di sini untuk menghentikan pertempuran. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya Ras Manusia menghela nafas lega, sementara para elit primordial mendengus dingin. Terutama Raja Primordial dari Ras Perak. Suaranya dingin. Anda berani menghentikan saya. Dia mengerutkan kening. Anda berani menghentikan saya. Mati. Harus dikatakan bahwa Raja Primordial Ras Perak terlalu kuat. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Raja Umat Manusia yang tak terkalahkan. Raja-Raja Umat Manusia yang tak terkalahkan juga memiliki ekspresi suram. Suasananya sangat tegang. Lin Suan melambaikan tangannya. Semuanya, jangan khawatirkan aku. Aku akan berdiri bersamanya. Wajah kecilnya juga dingin. Pihak lain terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah ditindas? Setelah kekacauan gelap terakhir kali, kekuatannya meningkat pesat. Tubuh sembilan yang ilahi sekarang berada pada tahap kesuksesan kecil. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh oleh pihak lain. Pihak lain sebenarnya berani memprovokasi dia hari ini. Dia akan memberi tahu pihak lain konsekuensi dari memprovokasi dia. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Lin Suan sebenarnya ingin melawan Raja Primordial. Astaga, ini terlalu mengejutkan. Seseorang harus mengetahuinya. Lin Suan tidak lagi berada dalam tubuh dewa tahap kesuksesan besar, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Melawan Raja Primordial secara langsung jelas bukan kekuatan pertempuran biasa. Raja Purba bahkan lebih kuat dari Raja Umat Manusia yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan pihak lain sangat menakutkan. Sangat sulit bagi para jenius muda biasa untuk menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Tapi sekarang, Lin Suan sangat bertekad. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Raja Primordial? Bahkan sepuluh ribu ras kuno pun tercengang. Tak lama kemudian, mereka mencibir. Anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Benar, dia mungkin dibutakan oleh amarah. Dia pikir dia siapa? Apakah dia masih dalam tubuh dewa tahap kesuksesan besar? Orang-orang ini mencibir dengan nada menghina. Di langit, tiga Raja Umat Manusia yang tak terkalahkan mengerutkan kening. Raja Primordial dari Ras Perak mencibir. Anak nakal yang ceroboh. Karena Anda ingin menantang saya, saya akan memenuhi keinginan Anda. Dia melihat ke arah tiga Raja Umat Manusia yang tak terkalahkan. Anda mendengarnya. Dialah yang mengambil inisiatif untuk bertarung denganku. Kenapa kamu tidak nyahlah? Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura pembunuh di tubuhnya melonjak. Seolah-olah telah berubah menjadi lautan perak luas yang menyapu dari segala arah. Berengsek. Tiga Raja Klan Manusia yang tak terkalahkan juga meraung dengan marah dan melancarkan serangan mengerikan satu demi satu. Serangan kedua belah pihak bertabrakan, melahap langit dan membelah bumi. Setelah serangan itu, mereka tidak melanjutkan serangan. Sebaliknya, mereka berbalik untuk melihat Lin Suan. Anda benar-benar ingin menyerang. Hem, Lin Suan menganggup dengan tegas. Namun, ketiga Raja yang tak tertandingi itu masih mengerutkan kening. Mereka berkata, karena kalian ingin berperang, maka kita bisa berperang. Namun, karena Hallmaster Lin berasal dari generasi muda, mengapa tidak menetapkan batas waktu sepuluh gerakan? Lin Suan adalah dermawan seluruh umat manusia yang telah menghentikan kekacauan besar di dunia gelap. Ketiga Raja yang tak terkalahkan ini tentu saja tidak ingin terjadi apapun padanya. Namun, mengingat situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Oleh karena itu, mereka menetapkan batas waktu sepuluh gerakan. Berpikir tentang hal itu, Lin Suan harus mampu melawan mereka. Baiklah, sesuai keinginanmu. Raja Primordial dari Ras Perak mengungkapkan senyuman sinis. Belum lagi sepuluh gerakan, dia bisa membunuh Lin Suan dalam satu gerakan. Oleh karena itu, dia tidak peduli sama sekali. Lin Suan juga menganggup. Pada saat berikutnya, tiga Raja umat manusia yang tak terkalahkan bergoyang dan dengan cepat mundur ke samping. Makhluk-makhluk purbakala di sekitarnya dan manusia juga mundur. Formasi susunan kota bulan air telah diaktifkan. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan menutupi sekeliling. Bocah, kamu terlalu ceroboh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku? Mata Raja Purba dipenuhi dengan niat membunuh. Hari ini, saya pribadi akan mengirim Anda ke neraka. Neraka, Lin Suan mencibir. Anda, saya khawatir Anda tidak punya hak. Anda sedang mendekati kematian. Mendengar ini, Raja Purba dari Ras Perak gemetar karena marah. Dia meraung dengan marah, dan cahaya perak di tubuhnya tersebar. Sebuah tangan besar jatuh di depannya, menutupi langit dan menutupi bumi. Bas gelombang. Lin Suan tidak berdiri pada upacara. Dia menggunakan tubuh sembilan yang ilahi dan meninju. Lengannya seperti naga sejati, bergerak bebas di langit. Telapak tangannya berubah menjadi kepala naga. Sangat menakutkan. Ledakan. Dengan satu sambaran, sepuluh ribu sambaran petir turun. Lin Suan mundur tiga langkah. Setelah melepaskan kekuatannya, formasi susunan di bawah kakinya retak. Di langit, telapak tangan perak terhalang dan perlahan menghilang. Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokir serangan Raja Primordial Mutiara Perak. Astaga, bukankah kekuatan bocah ini terlalu menakutkan? Tubuh sembilan yang ilahi. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya pasti menjadi lebih kuat lagi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memblokirnya. Bocah ini terlalu abnormal. Seruan terdengar satu demi satu. Mereka tidak menyangka fisik Lin Suan begitu kuat. Kita harus tahu bahwa Ras Perak Grup 1 adalah Raja yang tidak bermahkota. Raja Purba mereka sangat kuat. Selain itu, fisik Ras Perak juga sangat menakutkan. Tubuh Perak sangat terkenal. Sekarang, Lin Suan mampu melawan Raja yang tak terkalahkan dengan tubuh fisiknya. Ini sungguh mengejutkan. Benar saja, wajah Raja Primordial dari Ras Perak sangat suram. Mulut Lin Suan tersenyum. Tubuh Perak hanya biasa saja. Apakah Anda berani bersaing dengan saya dalam kekuatan fisik murni? Begitu kata-kata ini keluar, mata ketiga Raja Umat Manusia yang tak terkalahkan berbinar. Tampaknya bocah ini tidak bodoh. Memang benar, dalam hal budidaya, Raja Primordial Ras Perak jelas lebih kuat. Namun, dalam hal kekuatan fisik murni, mungkin tidak demikian. Bagaimanapun, Lin Suan mengolah tubuh sembilan yang ilahi, fisik menakutkan yang telah hilang. Mungkin dia benar-benar bisa memblokir serangan Raja Primordial Ras Perak. Huh. Raja Primordial dari grup Ras Perak mendengus dingin. Bocah, karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Apakah kamu pikir kamu dapat melawanku dengan kekuatan fisik murni? Sejujurnya, meskipun dia tidak menggunakan kemampuan sucinya, lalu bagaimana jika dia menggunakan kekuatan fisik murni? Ia masih yakin bisa mengalahkan lawannya. Apakah begitu? Selanjutnya, saya akan memberi tahu Anda apa artinya memiliki tubuh fisik yang tak terkalahkan. Mulut Lin Suan menyeringai. Sekarang tubuh sembilan yang ilahi telah mencapai tahap kesuksesan kecil, dapat dikatakan bahwa dalam hal kekuatan fisik murni, dia sangat menakutkan. Biarpun lawannya adalah Raja tak terkalahkan dengan tubuh Perak, dia mungkin tidak bisa bersaing dengannya. Sesaat kemudian, lengannya seperti naga saat dia menyerang lagi. Kelima jarinya membentuk gunung dan turun dari langit. Anda sedang mendekati kematian. Melihat lawannya berani mengambil inisiatif menyerang, Raja Primordial Ras Perak sangat marah. Rambut putihnya berkibar, dan tanda Perak bersinar di sekelilingnya. Ditemani tinjunya, dia menyerang ke depan. Ledakan. Boom booming. Di langit, suara tabrakan hebat terdengar. Kekosongan itu terkoyak satu demi satu. Dua gerakan, tiga gerakan, sepuluh gerakan. Setelah tiga pukulan berturut-turut, semua orang terkejut. Kekuatan fisik linsuan memang sebanding dengan Raja tak terkalahkan dari Ras Perak. Adegan ini membuat wajah kebanggaan langit purba berubah menjadi jelek. 2894 Di sisi lain, manusia menghela nafas lega. Dari kelihatannya, menahan sepuluh gerakan seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, mereka masih meremehkan linsuan. Apa yang diinginkan linsuan bukan hanya menahan serangan pihak lain. Berdengung. Pada langkah kelima, linsuan meraung, dan tubuh sembilan yang ilahi memancarkan cahaya yang lebih cemerlang. Dengan lambayan telapak tangannya, langit runtuh dan bumi retak. Tidak ada yang bisa menahannya. Bang. Telapak tangan ini menamparkan kepala pihak lain. Cahaya kemasan yang menakutkan melesat ke langit, luas dan dahsyat hingga puluhan ribu mil, menekan orang-orang itu hingga mereka tidak bisa bernafas. Telapak tangan sembilan yang ilahi sangat menakutkan, seolah-olah dewa perang yang tak tertandingi telah turun dari langit. Apa menurutmu aku takut padamu? Tinju Perak. Raja Primordial Klan Perak juga mendengus dingin dan mengayunkan tinjunya. Bagaimana dia bisa kalah dari pihak lain dalam hal kekuatan fisik? Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah. Tabrakan ini justru menyebabkan munculnya retakan di lengannya. Darah perak menetes ke dalam kehampaan. Dia terluka. Telapak tangan Raja Perak benar-benar retak. Sial, bagaimana mungkin? Semua orang tercengang. Raja Perak bahkan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, mata dan mulutnya terbuka lebar karena tidak percaya. Tidak mungkin, bagaimana saya bisa terluka? Dengan raungan yang keras, cahaya Perak berkedip dengan cepat, menyelimuti lengannya sepenuhnya dan memulihkannya. Namun, pada saat berikutnya, serangan Lin Suan datang lagi. Telapak tangan binatang emas itu menutupi langit dan bumi, meledak ke arah kepala pihak lain. Berengsek. Raja Perak sangat marah. Dia mengangkat tangannya lagi untuk memblokir. Sial, pada saat ini, tulang di lengannya juga retak, dan darah keluar lagi. Lin Suan mencibir, menurutmu mudah membunuhku. Hari ini, aku akan merobek mulutmu. Dia memang marah, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. Telapak tangan sembilan yang ilahi membuka dan menutup, dengan cepat meledakan satu demi satu telapak tangan. Lengan pihak lain patah dan berubah bentuk. Pada akhirnya, telapak tangan tersebut langsung menamparkan wajah pihak lain. Dengan retakan, gigi pihak lain hancur total, dan separuh wajahnya berubah bentuk. Tubuhnya berputar di langit dan meledakan formasi susunan di kejauhan. Dengan keras, formasi susunannya hancur, dan Raja Primordial Klan Perak jatuh ke tanah, muntah darah terus-menerus. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dalam kontes kekuatan fisik murni, Raja Purba dari Klan Argen sebenarnya telah kalah. Mungkinkah tubuh sembilan yang ilahi begitu menakutkan? Atau mungkinkah Lin Suan sudah mencapai level yang sangat tinggi? Dia tidak tahu. Keajaiban kuno semuanya tercengang. Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun terkejut. Lin Suan mencibir. Apakah ini kebanggaan Klan Perak? Kamu bukan siapa-siapa di hadapanku. Kamu berani sombong di hadapanku dengan modal sekecil itu. Bajingan tua, fakta bahwa Anda dapat bertukar sepuluh gerakan dengan saya adalah hasil dari kultifasi Anda selama ratusan dan ribuan tahun. Jika kamu berasal dari generasi muda, aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Lin Suan berteriak dengan dingin tanpa sedikitpun kesopanan. Mendengar kata-kata itu, Raja Kuno dari Klan Bayin menyemburkan darah sekali lagi. Dia meraung ke langit, rambut peraknya berkibar tertiup angin. Cahaya di tubuhnya membubung ke langit. Bocah sialan, aku pasti akan membunuhmu. Dengan suara gemuruh, hantu perak yang menakutkan muncul di tubuhnya. Seluruh tanah retak, dan formasi tidak dapat dikendalikan dan akan pecah kapan saja. Kemampuan Ilahi Pada saat ini, Raja Purba dari Klan Bayin akhirnya menggunakan kemampuan ilahi miliknya. Dia ingin membunuh pihak lain dengan cara apapun. Melihat pemandangan ini, ketiga raja umat manusia yang tak terkalahkan mengubah ekspresi mereka. Ketiganya dengan cepat menyerang dan mendarat. Kamu bilang kamu tidak akan menggunakan kemampuan ilahi. Terlebih lagi, sepuluh gerakan telah berlalu, Anda tidak dapat menyerang lagi. Mereka tidak akan membiarkan pihak lain menggunakan kemampuan ilahi di sini. Jika tidak, seluruh kota bulan air akan hancur. Anda berani mengendalikan saya, enyah. Raja perak benar-benar gila. Sungguh kesepakatan sepuluh gerakan, betapa tidak mengizinkan penggunaan kemampuan ilahi. Dia tidak peduli sama sekali. Dia harus membunuh bocah nakal di depannya ini. Namun, ketiga raja umat manusia yang tak terkalahkan ini tidak bisa dianggap enteng. Mereka pun melakukan serangan balik dengan cepat. Untuk sesaat, tabrakan yang mengejutkan kembali terjadi, dan formasi tersebut terkoyak. Ini adalah Raja Purba. Anda tidak menepati janji Anda. Sungguh, kamu ingin bertarung dengan hidupmu ketika kamu tidak bisa menang, betapa tidak tahu malunya. Apakah Anda ingin memfilmkan kami orang suci untuk menindas Anda? Para seniman bela diri ras manusia di sekitarnya juga marah. Mereka merasa memang sedang marah. Pihak lain tidak menepati janjinya, dia tidak boleh kalah. Lin Suan juga mendengus dingin. Kenapa? Tidak mampu bermain. Ingin bersaing dengan saya dalam kemampuan ilahi. Namun, tidak di sini. Ayo pergi ke arena kuno untuk bertarung. Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia tahu bahwa kota raksasa semacam ini memiliki arena seni bela diri peninggalan saman kuno. Itu khusus digunakan bagi pembangkit tenaga listrik untuk bersaing. Bertempur di sana tidak akan menghancurkan seluruh kota. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Lin Suan, apakah dia benar-benar akan melawan pihak lain sampai mati? Dalam hal kemampuan ilahi, bisakah Lin Suan benar-benar melawannya? Mereka tidak tahu. Namun, Lin Suan benar-benar terlalu mendominasi sekarang, membuat darah seniman bela diri ras manusia ini mendidih. Di sisi lain, Raja Perak sangat marah hingga dia muntah darah. Sejujurnya, dia sudah cukup malu sekarang. Namun, dia tidak terlalu peduli lagi. Dia ingin membunuh pihak lain. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kehampaan. Paman ke-14, kenapa kamu marah padanya? Bukankah dia ingin berkelahi? Aku akan melawannya dengan adil. Ketika suara itu keluar, suaranya bergema di antara langit dan bumi, membawa serta kekuatan misterius. Mendengar ini, Raja Purba Klan Perak berhenti. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Siapa orang ini? Sangat kuat. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik lain dari Klan Perak telah datang? Para elit primordial juga terkejut. Itu dia. Apakah dia keluar dari pengasingan? Siapa kamu? Lin Suan juga mengerutkan kening dan melihat ke langit. Di langit, sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk sosok kabur yang berdiri di sana. Melihat penampilan pihak lain, dia tampak seperti seorang pemuda. Nama saya Baikian Shan, dan saya berasal dari generasi muda Klan Perak. Kamu berani membunuh saudaraku dan mempermalukan Klan Perak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya dari generasi muda. Aku tidak akan menindasmu jika aku bertengkar secara adil denganmu, bukan? Suara pemuda itu dingin. Lin Suan mencibir. Anak ajaib dari Klan Perak. Kemarilah dan aku akan menekanmu dengan satu tangan. Cahaya kemasan di tubuhnya melonjak ke langit seperti iblis yang tiada taranya. Nak, kamu sombong, tapi kamu akan menyesalinya. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan adik lelakiku yang bodoh. Kamu bisa melawanku jika kamu mau, tapi tidak sekarang. Satu bulan. Satu bulan kemudian, kita akan bertarung secara adil. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Setelah berbicara sekian lama, kamu masih belum bisa keluar. Lin Suan mencibir. Baiklah, aku akan menunggumu selama sebulan. Satu bulan kemudian, aku akan memenggal kepalamu di depan seluruh dunia. Di akhir perkataannya, dua sinar cahaya keluar dari matanya dan berubah menjadi naga emas yang melonjak ke langit. Sosok Perak itu hancur berkeping-keping. Semua orang terkejut. Tampaknya orang yang keluar adalah seorang jenius yang lebih menakutkan dari Klan Perak. Namun, sepertinya Lin Suan tidak takut sama sekali. Faktanya, dia langsung menghancurkan hantu pihak lain. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan menatap Raja Primordial Klan Perak dan berkata dengan dingin. Hal yang lama, sebaiknya kamu bersikap sopan saat bertemu denganku di masa depan. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu. 2.895 Nak, tetaplah keras kepala. Raja Purba dari suku Bayin gemetar karena marah. Namun, karena keajaiban suku mereka telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapnya sebulan kemudian. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan bergerak. Nak, aku akan membiarkanmu melompat-lompat selama satu bulan lagi. Sebulan kemudian, kamu akan mati dengan mengenaskan. Setelah mengatakan itu, Raja Purba dari suku Bayin segera pergi. Cahaya berkedip di wajahnya saat wajahnya yang patah dan gigi yang hilang tumbuh kembali. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi gila karena marah. Fiuh! Dia akhirnya pergi. Manusia menghela nafas lega. Raja Primordial yang menakutkan telah pergi begitu saja. Lin Suan sangat kuat. Iya, dia berani menghadapi Raja Primordial secara langsung dan tidak dirugikan. Ia bahkan menamparkan Raja Thailand. Dan sungguh mendominasi. Apakah kamu ingin terus berjuang? Setelah melihat Raja Primordial dari suku Bayin pergi, Lin Suan melihat keajaiban di sekitarnya. Keajaiban itu membeku. Lelucon macam apa ini? Terus berjuang. Pihak lain begitu kuat sehingga mereka tidak berani bergerak meskipun mereka dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, keajaiban itu mendengus dingin. Nak, aku akan melihat bagaimana kamu mati dalam waktu satu bulan. Itu benar. Tunggu saja. Anda pasti akan terbunuh. Keajaiban itu juga mengucapkan beberapa patah kata dan segera pergi. Kau pergi begitu saja. Apakah kamu ingin merebus kalian semua? Bawalah lebih banyak teman lain kali. Kalau tidak, makanannya tidak akan cukup. Naga merah berdiri di belakang dan melambaikan cakarnya saat berbicara. Mendengar itu, makhluk purba itu hampir jatuh dari langit. Mereka buru-buru melarikan diri. Sial, dia pelahap yang menakutkan. Dia bahkan berani memakan bangkai naga, apalagi milik kita. Setelah melihat semua makhluk purba pergi, manusia menghela nafas lega. Banyak dari mereka yang bersorak. Dewa Lin Suan, kamu sangat kuat. Semua memuji Tuhan. Dewa Lin Suan, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang kultivasi? Banyak orang yang iri. Di antara mereka, seorang wanita cantik bertanya dengan lembut. Dia sangat gugup, dan cahaya di tubuhnya bergoyang, menunjukkan kegelisahannya. Lin Suan tersenyum dan mengangguk. Tentu, aku akan membantumu selama aku bisa. Itu hebat. Wanita itu buru-buru menanyakan beberapa pertanyaan tentang ilmu pedang. Dia berkata, dari pedang ke-13 hingga ke-14, gerakan ke-14. Dewa Lin Suan, bisakah kamu membantuku? Setelah memeriksanya, dia mulai memberikan petunjuk. Rutenya agak lambat, dan waktunya tepat. Anda dapat mengubah rute dua detik sebelumnya. Setelah mendengar itu, Raja Purba mencoba. Seperti yang diharapkan, Lin Sui. Besar. Dewa Lin Suan, Lin Suan, dia, dia. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam sambil berteriak-teriak mencari petunjuk. Sekitar dua jam kemudian, Lin Suan pergi bersama orang banyak. Para seniman bela diri itu sangat menyukainya. Dewa Agung Lin Suan sangat mudah didekati. Ya, sebagai salah satu dari lima keajaiban teratas, dia benar-benar memberi kita petunjuk. Dewa itu terlalu kuat, dia bisa melihat masalah kita secara sekilas. Aku akan menjadi pengikut setia Dewa Lin Suan mulai sekarang. Orang-orang ini semua dipengaruhi oleh Lin Suan. Lin Suan kuat, melindungi umat manusia, dan memiliki kepribadian yang baik. Dia bahkan bersedia memberi mereka petunjuk. Dia adalah anak ajaib yang sempurna. Ayo pergi. Lin Suan tersenyum. Kita bisa melihat-lihat kota Watermoon. Saya ingat ada beberapa bengkel batu kuno di kota Watermoon. Kita bisa pergi dan memotong beberapa batu. Mendengar ini, naga merah menjadi tertarik. Para pengikut di belakangnya juga bersemangat. Saya mendengar bahwa selain kekuatan tempurnya yang kuat, Dewa Lin Suan juga ahli dalam pencarian roh. Saya ingat keluarga Mofit dikalahkan oleh Dewa Lin Suan. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Akhirnya aku bisa memperluas wawasanku lagi. Lin Suan berjalan maju. Ada loka karya batu purba yang sangat besar di pavilion batu misterius. Didukung oleh dinasti Xia Besar dan dinasti Sembilan Li, sehingga bisa dikatakan sangat terkenal. Melihat sekelompok orang berjalan mendekat, para tetua di pavilion batu indah juga keluar. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka semua membungkuk dan menyapanya. Kedua tetua itu sangat sopan. Lin Suan sedikit mengangguk, lalu berjalan ke depan. Pandangannya menyapu batu-batu aneh itu. Dia menunjuk sebuah batu persegi dan berkata, berapa harganya. Batu persegi ini tingginya sekitar setengah meter. Itu ditutupi lumut dan terlihat sangat biasa. Namun, Lin Suan tepat sasaran. Yang lain juga berdiskusi, ingin melihat rahasia di baliknya. Lord Lin telah melindungi umat manusia dan mengusir kekacauan gelap. Kita tidak bisa lebih bersyukur lagi. Mengapa kami mengambil uang Anda? Bagaimana kalau begini, kami akan memberikan batu ini kepada Lord Lin? Itu tidak terlalu bagus. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Penatua Zhang berkata, bukan apa-apa. Jika bukan karena Lord Lin, kita pasti sudah menjadi budak dari 10 ribu ras kuno sekarang. Memberimu batu saja tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Saya harap Tuan Lin tidak keberatan. Baik-baik saja maka, melihat pihak lain bersih keras, Lin Suan tidak bisa menolak. Dia melambaikan tangannya, dan batu persegi itu muncul di depannya. Dia menggunakan jari-jarinya seperti pisau, dan jari-jarinya seperti kilat saat dia dengan cepat memotongnya. Potongan kulit batu terkoyak dan jatuh. Ketika ukurannya sebesar bola sepak, dia memotongnya dengan pisau, dan langit langsung berkilauan dengan cahaya. Ada sesuatu, sungguh ada sesuatu. Sudah kubilang, seberapa kuat Lin Suan, bagaimana dia bisa melakukan kesalahan. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan telah memilih batu yang salah karena terlalu biasa. Namun, tampaknya Lin Suan punya alasan untuk memilih batu ini. Dewa yang agung memang adalah dewa yang agung. Semakin banyak cahaya memenuhi langit, bahkan udara pun menjadi panas. Semua orang mengaktifkan domain raja mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Benda apa itu? Itu terlalu menakutkan. Ya, kenapa aku merasa seperti nyala api? Ini terlalu panas. Bahkan ekspresi kedua tetua pun berubah. Sejujurnya, mereka tidak terlalu memperhatikan batu itu sebelumnya. Menurut mereka, meskipun ada sesuatu di dalam batu itu, itu bukanlah sesuatu yang baik. Namun, saat ini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Pasti ada harta karun yang menakjubkan di dalamnya. Jika tidak, ia tidak akan mampu memancarkan cahaya dan aura seperti itu. Lin Suan menyipitkan matanya dan dengan sabar memotong batu itu sedikit demi sedikit. Setelah potongan terakhir, terdengar suara gemuruh. Seekor burung merah menyala membubung ke langit dan mekar dengan cahaya ilahi. Kemudian, ia menghilang dari dunia. Apakah itu burung phoenix? Tidak, itu bukan burung phoenix. Itu adalah burung berwarna merah terang, binatang dewa yang menakutkan. Mungkinkah di dalamnya ada burung berwarna merah terang? Mereka sangat terkejut. Segera, mereka melihat bahwa itu bukanlah burung berwarna merah terang. Kedua tetua itu juga berteriak kaget. Apa itu, batu burung berwarna merah terang? Memang benar, ada batu seukuran kepalan tangan di dalamnya. Warnanya semerah darah dan suhunya sangat panas. Batu burung vermilion adalah batu yang berisi api aneh. Dikabarkan berhubungan dengan burung vermilion dan sangat langka. Dapat dikatakan bahwa bahkan raja yang tak terkalahkan pun akan iri karenanya. Bahkan beberapa orang suci sedang mencarinya. 2.896 Dia tidak menyangka Lin Suan akan mampu memotong barang berharga dari batu itu. Lin Suan juga sangat puas. Batu burung vermilion, tidak buruk, tidak buruk. Saya kebetulan membutuhkan item atribut api semacam ini. Jika dia ingin mengolah tubuh sembilan yang ilahi, dia mungkin harus menemukan beberapa api aneh di dunia untuk memurnikannya. Hanya dengan begitu dia dapat terus mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Batu burung vermilion ini mengandung sejenis api. Mungkin bisa disempurnakan menjadi vermilion birthfire. Sungguh bermanfaat baginya untuk mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Tubuh sembilan yang ilahi tidak hanya dapat ditingkatkan, tetapi kekuatan di dalamnya juga dapat meningkatkan jiwa pedang naga besar. Oleh karena itu, Lin Suan membalik telapak tangannya dan menerimanya tanpa ragu-ragu. Namun, setelah memikirkannya, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada kedua tetua itu, batu ketiga di barisan depan, batu bundar di sana, dan batu dengan sembilan lubang di bawah kakiku. Hati-hati, mungkin ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Apa? Sesuatu yang luar biasa? Kedua tetua itu terkejut. Kemudian, wajah mereka dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih atas pengingatmu, Hallmaster Lin. Mereka terlalu bersemangat. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kemampuan Lin Suan. Dia bisa memotong vermilion birthstone dengan pandangan sekilas. Tiga batu yang dia ingatkan kepada mereka pasti sangat berharga. Itu pasti tidak kalah dengan vermilion birthstone. Tampaknya mereka telah melakukan hal yang benar dengan memberi Lin Suan sebuah batu. Selanjutnya, Lin Suan tidak bergerak lagi. Tapi, sebaliknya, dia meninggalkan pavilion batu mistik dan berjalan ke tempat lain. Sepanjang jalan, dia menemukan toko obat mujarab dan toko senjata. Singkatnya, semua orang ingin mengundangnya. Beberapa orang bahkan memberinya ramuan dan senjata sebagai ucapan terima kasih. Bagaimanapun, Lin Suan telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Luar biasa, perasaan ini terlalu luar biasa. Naga merah juga sangat bersemangat. Karena dia mengikuti Lin Suan, dia juga diperlakukan dengan sangat baik. Lin Suan sangat rendah hati. Ini karena dia awalnya adalah anggota umat manusia. Oleh karena itu, adalah tugasnya untuk melindungi umat manusia. Terlebih lagi, dia bukan satu-satunya yang menghentikan kekacauan fraksi kegelapan hari itu. Ayahnya Lin San, Xia Jiuyu, Lord Alkohol, Demon Lord, Life Scientist, dan Blue Saber Sage. Semuanya telah berpartisipasi. Bahkan para biksu dari sekte-sekte Sein Utama pun telah berupaya keras. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Namun, dia memang memberikan kontribusi yang besar. Rasa terima kasih manusia terhadapnya membuatnya merasa sangat hangat. Saat dia melihat Ruzilong berdiri di sana, dia sangat gembira. Lin Suan meliriknya. Mengapa? Apakah rasanya menyenangkan dihormati oleh orang lain? Apakah Anda ingin memiliki perasaan ini selamanya? Tentu saja dia menginginkannya. Tapi dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Sepuluh ribu ras kuno bukanlah orang bodoh. Mereka pasti tidak akan membiarkan pergolakan kelam terjadi lagi dalam waktu dekat. Naga merah bertanya dengan ragu. Lin Suan tertawa. Apa yang Anda maksud dengan memicu pergolakan gelap? Bagaimanapun juga, kamu adalah naga mistis. Darah naga yang mengalir di tubuhmu tidak lebih lemah dari darah ras naga. Saya rasa Anda akan mampu bersaing dengan putra mahkota naga itu. Haruskah dia membunuh pangeran naga? Kami akan menyatukan ras naga, lalu memimpin ras naga untuk menyatukan segudang ras kuno. Mendengar ini, naga merah terkejut. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki ambisi dan ide seperti itu. Meski aku menyukainya, itu pasti mustahil. Jika kita membunuh pangeran naga, seluruh sarang 10 ribu naga mungkin akan menjadi gila. Pada saat itu, mereka mungkin akan membawa senjata ekstrim dan memburu kita di seluruh dunia. Naga merah tidak ingin melakukan hal bodoh seperti itu. Saya hanya menyarankan sebuah ide, tapi sebenarnya ada sesuatu yang Anda takuti. Lin Suan tertawa. Di saat yang sama, dia berkata dengan ragu, Aku sangat penasaran. Secara logika, sarang 10 ribu naga seharusnya menjadi tempat berkumpulnya semua naga di dunia, tetapi Anda bukan bagian dari sarang 10 ribu naga. Terlebih lagi, Anda tidak disegel. Lalu, dari mana asalmu? Dimanakah orang-orang yang memiliki garis keturunan naga mistis? Tidak mungkin hanya kamu yang tersisa, kan? Juga, apa hubungan antara garis keturunan naga mistis dan sarang 10 ribu naga? Pernahkah kamu memikirkan hal ini? Lin Suan bertanya. Naga merah menghela nafas. Aku tidak tahu. Aku tidak punya kenangan apapun tentang ini. Naga merah benar-benar tidak tahu. Dia juga tidak tahu apa hubungannya dengan sarang 10 ribu naga. Adapun garis keturunan naga mistis, tampaknya hanya dia yang tersisa. Lin Suan terus bertanya. Lalu, selain sarang 10 ribu naga dan garis keturunan naga mistis, Apakah ada ras lain dalam ras naga? Bagaimana kalian membaginya? Dia tidak begitu jelas tentang cabang-cabang ras naga. Kata naga merah. Pasti ada banyak, tapi kebanyakan dari mereka adalah milik sarang 10 ribu naga. Mungkin garis keturunan naga mistisku dulunya milik sarang 10 ribu naga. Tapi saya tidak tahu mengapa kami keluar. Naga merah tidak terlalu paham mengenai hal ini. Kata Lin Suan. Itu bukan masalah besar. Jangan khawatir. Jika ada kesempatan, kita masih bisa membunuh pangeran naga. Matanya berbinar, dan orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Namun, Lin Suan tidak menjelaskan apapun. Dia tahu bahwa dia akan berjalan menuju jalur Kaisar Agung, Dan pangeran naga pihak lain pasti akan mengambil jalan ini. Kedua belah pihak pasti akan bertengkar di masa depan. Hanya satu orang yang bisa bertahan, Jadi membunuh putra makota naga adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Yang lebih penting lagi, naga merah tidak lebih lemah dari pangeran naga. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya juga berhubungan dengan ras naga. Selain itu, dikabarkan bahwa jiwa pedang naga besar diubah dari naga leluhur, Dan levelnya mungkin jauh lebih tinggi daripada pangeran naga. Bahkan mungkin lebih kuat dari Kaisar naga. Oleh karena itu, gagasan Lin Suan untuk menyerang sarang 10 ribu naga dan bahkan seluruh ras naga bukanlah hal yang aneh. Namun, hal ini harus dilakukan secara perlahan. Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk melawan seluruh sarang 10 ribu naga. Sementara Lin Suan sedang berjalan-jalan di sekitar kota Watermoon, di tempat lain. Ini adalah tanah bersih dengan puncak gunung merah menyala yang padat. Ada banyak gunung berapi yang meletus, dan magmanya sangat mengerikan. Bahkan bisa mengubah raja yang tak terkalahkan menjadi abu. Ini adalah tempat di mana Gua Api Kilin berada. Pada saat ini, raja dan orang bijak kuno di Gua Api Kilin sangat gugup. Di depan mereka berdiri seorang pemuda berjubah api. Pemuda itu berwajah tampan dan berkulit putih seperti wanita. Api membakar tubuhnya. Di tubuhnya, ada tanda kilin api yang menutupi separuh tubuhnya. Dia sangat perkasa dan luar biasa. Identitasnya mengejutkan karena dia adalah putra Kaisar Kilin, putra mahkota Kilin. Status dan garis keturunannya tidak lebih lemah dari pangeran naga dari ras naga. Di sampingnya, pecahan kristal ilahi tersebar di seluruh tanah. Jelas sekali, putra mahkota Kilin ini baru saja melepaskan segel kristal ilahi. Benar saja, makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya berlutut di depannya dan memberi penghormatan kepada putra mahkota Kilin. Bangun! Putra mahkota Kilin tidak berekspresi. Pola Kilin di tubuhnya bergoyang dan bersinar. Seolah-olah dia hidup kembali. Dengan lambayan tangannya, semua makhluk purba diseret ke atas. Putra mahkota, kamu baru saja pulih dan masih sangat lemah. Kami telah menyiapkan api ilahi tiga warna. Anda dapat memulihkan diri di dalam. Beberapa orang bijak kuno dengan cepat membentuk segel tangan. Tanah di depan mereka retak terbuka dan lubang dewa muncul. 2.897 Di dalam lubang yang dalam, ada tiga bola api yang menari dan terjalin satu sama lain, memancarkan aura yang menakutkan. Namun, ras Kilin dilahirkan untuk seks. Semakin kuat nyala apinya, semakin banyak energi yang dapat diberikannya. Oleh karena itu, putra mahkota Kilin menganggup dan melambaikan tangannya. Api ilahi tiga warna menyelimuti dirinya. Baiklah, saya akan berkultivasi sebentar. Putra mahkota Kilin berkata dengan suara yang dalam. Ada satu hal lagi yang ayahku katakan ketika dia menyegelku. Ketika saya membuka segelnya, itu akan menjadi waktu bagi kota api langit untuk turun. Kota api surgawi adalah kota yang misterius. Isinya api yang sangat mengerikan. Bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat sepenuhnya mengetahui rahasianya. Aku tidak akan pergi ke Skyflame City kali ini, tapi ada sesuatu di dalam yang harus kamu keluarkan untukku. Jangan khawatir, putra mahkota, kami akan mengaturnya. Mendengar ini, putra mahkota Kilin menganggup. Tidak perlu merahasiakan berita ini. Yang terbaik adalah memberitahu seluruh dunia. Biarkan sepuluh ribu ras kuno dan ras manusia masuk. Inilah yang diinginkan ayahku. Ya kami tahu. Meskipun para orang suci kuno merasa bingung, mereka tahu bahwa Raja Kilin pasti punya alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Meskipun Raja Kilin telah meninggal selama puluhan ribu tahun, pengaturan pihak lain sungguh luar biasa. Mereka harus mematuhinya. Di atas sembilan langit yang tak berujung, kehampaan terbuka dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Sebuah bayangan besar jatuh. Seolah-olah hal itu akan menghancurkan seluruh dunia. Pada saat ini, semua makhluk hidup di dunia roh sejati merasakannya. Entah itu sepuluh ribu ras kuno atau ras manusia, mereka semua menatap ke langit dengan ketakutan. Terutama ras manusia, teriak mereka. Tidak mungkin, mungkinkah pasukan ras kuno akan datang lagi. Adegan ini sangat mirip dengan tahun lalu ketika sepuluh ribu ras kuno memulai gejolak kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Bahkan para tetua, pemimpin sekte, dan penguasa suci dari tempat suci pun mendongak. Tatapan mereka berubah menjadi kilat, menembus kehampaan. Di kota bulan air, para pejuang ras manusia menahan nafas dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tidak bagus, lari, tentara kegelapan datang lagi. Sial, kegelapan mulai bergerak. Apakah ini akan terjadi lagi? Dewa merah terkejut. Sial, itu tidak mungkin nyata, kan? Bukankah itu hanya membunuh beberapa orang yang sombong? Bukan berarti mereka belum pernah membunuh manusia yang sombong sebelumnya? Lin Suan juga mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Apa yang dilakukan sepuluh ribu ras kuno? Mungkinkah mereka benar-benar ingin memulai perang? Sial, masih ada beberapa makhluk purba di kota ini, kan? Jika memang ada pemberontakan gelap, saya akan menghajar mereka sampai mati terlebih dahulu. Banyak pejuang manusia yang mengertakan gigi karena marah. Masih ada beberapa makhluk purba yang tersisa di kota bulan air. Saat ini, mereka juga tercengang. Itu tidak benar. Itu bukan urusan kami. Tidak mungkin kita mengalami pergolakan kegelapan yang hebat. Ini bukan aura kita. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Seperti yang diharapkan, tanda emas muncul di mata Lin Suan saat dia melihat ke atas dengan mata ilahi rahasia surgawinya. Dia berkata, Semuanya, jangan gegabuh. Ini bukan kekacauan gelap makhluk purba. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang lain. Saat kata-kata ini keluar, para seniman bela diri di kota Water Moon merasa jauh lebih nyaman. Di tempat lain, pemimpin suci dan master sekte juga bersuara untuk menenangkan para seniman bela diri di tanah suci mereka. Di sisi lain, 10 ribu ras kuno juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Mereka semua mengira ras manusia telah menyerang. Namun, setelah lama mencari, mereka menyadari bahwa itu bukanlah ras manusia, melainkan sebuah kota besar. Itu adalah kota yang sangat besar yang membentang sejauh mata memandang. Astaga, apakah ini istana abadi? Apakah itu jatuh dari langit? Mereka sangat bersemangat. Para pejuang manusia juga takjub. Mungkinkah itu gerbang surgawi selatan dan pengadilan surgawi yang legendaris? Itu adalah sesuatu dari mitos dan legenda. Di sarang 10 ribu naga, di tengah kinaga yang tak ada habisnya, putra mahkota naga membuka matanya. Tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali kekuatannya meningkat. Dia berkembang pesat. Pada saat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata emasnya. Skyflame City, itu benar-benar muncul. Apa? Skyflame City muncul. Para orang suci purba sangat terkejut. Mereka telah mendengar bahwa Skyflame City sangat misterius. Bahkan kaisar naga mereka tidak dapat melihatnya. Bisa dibayangkan betapa misteriusnya itu. Ada banyak harta karun yang menakutkan di dalamnya, dan dikatakan bahwa kota api langit memiliki api langit yang sangat aneh. Nyala api semacam ini adalah energi yang sangat misterius. Jika seseorang bisa memperbaikinya, kekuatannya pasti akan meningkat. Kita harus tahu bahwa mereka memiliki banyak naga api di pihak mereka. Sekalipun tidak berguna, itu masih sangat bagus untuk menguatkan fisik seseorang. Oleh karena itu, para orang suci purba disarang 10 ribu naga sangat bersemangat. Tidak hanya itu, Divine Phoenix Ridge juga sama. Seorang wanita cantik membuka matanya. Mata indahnya berkedip dengan cahaya aneh. Di sampingnya ada api lima warna aneh yang membentuk sepasang sayap yang melingkari tubuhnya. Hanya sosok kabur yang tertinggal. Dia adalah putri dari Divine Phoenix Ridge, putri yang ditinggalkan oleh Immortal Phoenix. Kota langit api, sebenarnya kota api langit. Mereka harus mendapatkan sky flame di dalamnya. Putri, jangan khawatir, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Selain itu, orang-orang di gua api kilin bahkan lebih bersemangat. Spekulasi Kaisar Kuno benar. Setelah putra mahkota kilin membuka segelnya, kota api langit telah turun. Tampaknya benda itu ditakdirkan menjadi milik mereka. Selain tiga keluarga kerajaan, para orang suci purba lainnya dan para orang suci purba lainnya juga sangat bersemangat. Selama mereka bisa memasuki kota api langit yang legendaris dan misterius, mereka pasti bisa mendapatkan harta karun yang menantang surga. Untuk sementara waktu, 10 ribu ras kuno siap bergerak. Ras manusia juga sedang gempar. Keluarga Ye, keluarga Gu, ibu Suri dari Barat, dan yang lainnya juga membuka-buka buku kuno dan bertanya kepada para orang suci dan sesepuh dalam kelompok. Akhirnya mereka pun mengetahuinya. Ini adalah kota langit api yang legendaris. Mungkin ada harta karun aneh di dalamnya. Untuk sementara waktu, ras manusia juga bersemangat. Di kota Watermoon, Lin Suan mengaktifkan formasi susunan dan mengirimkan transmisi suara ke Lisungsian, kepala penjaga, dan yang lainnya. Dia bertanya tentang masalah ini. Segera, dia menyipitkan matanya. Dari formasi susunan, dia mengetahui bahwa kota ini disebut kota api langit. Itu adalah keberadaan yang sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa ada sky flame yang sangat menakutkan di dalamnya. Kekuatannya tidak terbatas. Api langit, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia sangat menantikannya. Sejujurnya, dia awalnya membutuhkan api aneh untuk meredam tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Dia tidak menyangka setelah dia mendapatkan batu burung Vermillion, kota api langit lainnya akan muncul. Terlebih lagi, ada sky flame misterius yang dikabarkan ada di dalamnya. Jika dia bisa masuk, tubuh sembilan yang ilahi miliknya akan dapat meningkat dengan cepat. Bahkan bisa meningkatkan kekuatan jiwa pedang naga besar. Ini membunuh banyak burung dengan satu batu. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Dunia dipenuhi dengan diskusi. Lin Suan juga bersiap untuk kembali ke istana abadi untuk berdiskusi dengan kepala penjaga, Penatuali, dan yang lainnya. Mereka ingin melihat cara memasuki kota Skyriver yang tiba-tiba muncul. 2.899 Naga merah mulai membentuk formasi susunan. Keduanya merobek kehampaan dan berteleportasi menjauh dari kota Watermoon. Mereka kembali ke istana abadi. Pada saat yang sama, orang bijak dari Gua Kilin Api juga mulai bekerja sama untuk menyebarkan berita tersebut. Bagaimanapun, Kaisar Kuno telah menyimpulkan masalah ini, jadi mereka tahu lebih banyak. Mereka pertama kali menghubungi Sarang 10.000 Naga dan Punggung Bukit Fenix Ilahi. Ketiga keluarga Kerajaan Kuno juga bergabung untuk maju bersama. Tentu saja, kali ini Gua Kilin Api juga menghubungi keluarga Ye, keluarga Gu, Tanah Suci Dano Giok, dan tempat suci tertinggi umat manusia lainnya. Mereka ingin bergabung dengan mereka. Adegan ini mengejutkan keluarga Gu dan keluarga Ye. Kapan 10.000 ras kuno ini menjadi begitu baik? Mungkinkah ada jebakan? Siapa peduli, mereka akan melakukan kontak dengan pihak lain terlebih dahulu. Keluarga Ye, keluarga Gu, Permaisuri Barat, dan yang lainnya berdiskusi dan memutuskan untuk melihatnya. Tidak hanya tempat suci ini, tetapi semua tempat suci dan sekte pun dibuat khawatir. Hutan Belantara Timur, Gurun Barat, Punggungan Selatan, Dataran Utara, Dataran Tengah, dan semua faksi utama berkumpul untuk menjelajah. Istana Abadi tentu saja tidak terkecuali. Namun, masalah ini diserahkan kepada Li Sung Sian, Kepala Penjaga, dan yang lainnya. Lin Xuan memutuskan untuk menyerap energi di Vermilion Birdstone terlebih dahulu. Bagaimanapun, memasuki kota api surgawi pasti tidak bisa dihindari. Saat itu, akan terjadi pertempuran yang mengejutkan. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Selain itu, dia tidak lupa bahwa dia masih bertarung dengan keajaiban terbaik dari balapan perak dalam sebulan. Lin Xuan saat ini memiliki 35 ribu kekuatan arcaian dalam kondisi normalnya. Jika dia sepenuhnya melepaskan tubuh sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga besar, dia bisa mencapai 40 ribu kekuatan kuno. Lin Xuan membentuk segel tangan dan menyalurkan api di batu burung Vermilion, mengubahnya menjadi hantu burung Vermilion yang melahapnya. Adapun dia, dia menggunakan metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi dan mulai berkultivasi. Pada saat yang sama, bayangan pedang misterius berbentuk naga terbang keluar dari tubuhnya dan berdiri di kehampaan, menyerap energinya juga. Setelah 10 hari, Lin Xuan membuka matanya. Vermilion berstone seukuran kepalan tangan redup dan tertutup retakan. Ketika sisa energi terakhir diserap, batu Vermilion berd meledak dan berubah menjadi batu tak berguna. Airnya jatuh ke tanah. Lin Xuan mengabaikannya dan membuka matanya. Dia merasakan kekuatannya dan senyuman muncul di wajahnya. Ini luar biasa. Kekuatan era kuno miliknya telah meningkat sebanyak seribu helai. Meskipun itu hanya seribu unit kekuatan arcaian, bahkan para jenius Tok pun harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk meningkatkannya. Dia bahkan mungkin harus mengasingkan diri selama setahun, mengkonsumsi beberapa harta surgawi, atau membuat terobosan dalam kemampuan ilahi terbaik. Dapat dikatakan bahwa ini bukanlah perkara sederhana. Sekarang Lin Xuan telah menyerap batu burung Vermilion, kekuatan jiwa pedang naga besar dan tubuh sembilan yang ilahi telah meningkat. Hanya dalam sepuluh hari, kekuatan era arcaian miliknya telah meningkat seribu, dan kekuatannya menjadi tirani sekali lagi. Apa yang terjadi di luar? Lin Xuan bertanya setelah keluar dari pengasingan. Gua api kilin telah bergabung dengan punggung Bukit Phoenix Suci, Sarang sepuluh ribu naga, dan klan kerajaan untuk bergabung dengan Sekte Besar Tanah Suci di pihak kita untuk menyelidiki kota api surga. Salah satu tetua dengan cepat melaporkan. Mendengar ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Selidiki sepuluh ribu ras kuno bersama-sama. Kapan pihak lain menjadi begitu baik? Kenapa dia tidak berani memikirkannya? Tidak mungkin ada jebakan, kan? Naga merah di sampingnya juga mengatakan bahwa itu mungkin jebakan untuk membunuh mereka. Kami juga sangat curiga, tapi kami tetap melanjutkan. Sepertinya tidak ada jebakan saat ini. Tetua itu dengan cepat berkata. Berapa lama untuk membukanya? Lin Xuan bertanya. Bahkan jika ada jebakan, dia harus masuk dan mendapatkan api surga yang legendaris. Ini akan memakan waktu sekitar satu atau dua bulan. Menurut pembangkit tenaga listrik Gua Api Kilin, turunnya kota api surga tidak stabil dan mereka harus menunggu sampai stabil sebelum mereka bisa masuk. Tampaknya Gua Api Kilin tahu lebih banyak. Lin Xuan menyipitkan matanya. Memang benar, tampaknya sarang sepuluh ribu naga dan punggung Bukit Kaisar Ilahi tidak mengetahui sebanyak yang mereka tahu. Orang tua itu juga mengangguk. Berita ini datang dari Li Sung Sian, Kepala Penjaga, dan yang lainnya. Menarik. Saya ingin melihat apa yang sedang dilakukan Gua Api Kilin ini. Kata Lin Xuan. Terus perhatikan. Jika sudah terbuka, beritahu saya. Iya. Penatua itu dengan hormat mengangguk dan kemudian berbalik untuk pergi. Mata Lin Xuan berkedip. Masih ada lebih dari sepuluh hari sebelum pertarungan dengan pria dari klan Perak. Merak. Dia berteriak dengan dingin lagi. Kekosongan di depannya terbuka dan seorang wanita cantik berlutut di tanah dengan satu lutut. Tuan Istana. Bagaimana penyelidikan terhadap Bai Qian Shan? Bagaimana kekuatannya? Hal itu telah diselidiki. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dari klan Perak dan sangat kuat. Konon dia adalah cucu generasi ke-10. Kekuatan garis keturunannya sangat menakutkan. Cucu generasi ke-10. Apa-apaan, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia baru mengasingkan diri selama sepuluh hari dan ada gelar baru. Pea Kok dengan cepat menjelaskan bahwa Bai Qian Shan adalah cucu generasi ke-10 dari leluhur tua klan Perak. Singkatnya, dia adalah cucu generasi ke-10. Leluhur tua ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan di alam sage. Oleh karena itu, kekuatan garis keturunan cucu generasi ke-10-nya sangat menakutkan. Jadi begitulah keadaannya. Melihat Pea Kok ragu-ragu, Lin Xuan bertanya. Apakah ada hal lain? Berbicara. Pea Kok menganggup dan berkata cepat. Seperti ini. Tiga hari lalu, Bai Qian Shan keluar dari pengasingan. Dia menantang raja umat manusia yang tak terkalahkan, yang merupakan seorang pendekar pedang. Dia disebut Raja Pendekar Pedang Liar. Kekuatannya sangat menakutkan. Raja Pendekar Pedang Liar milik Raja Pendekar Liar dapat menghancurkan langit dan bumi. Dia juga sangat terkenal di kalangan raja-raja yang tak terkalahkan. Namun, dia dengan mudah dikalahkan oleh Bai Qian Shan. Pertarungan itu bisa dikatakan sangat tragis. Raja Pendekar Pedang Liar hampir dikalahkan. Mendengar ini, Lin Xuan mengangkat alisnya dan bertanya. Apa kekuatan dari Raja Pendekar Pedang Liar? Sekitar 30 ribu pasukan arcaian. 30 ribu pasukan arcaian memang cukup mengesankan. Namun, yang mengejutkannya adalah Bai Qian Shan mampu menghajar raja yang tak terkalahkan dengan 30 ribu pasukan arcaian. Ini berarti kekuatannya setidaknya 33 ribu pasukan arcaian. Setidaknya bisa lebih tinggi. Menarik, Lin Xuan sedikit mengangguk. Aku harap dia tidak mengecewakanku. Istana Master, ada satu hal lagi. Lanjut Merak. Lin Xuan terkejut. Apa masalahnya? Berbicara. Seperti ini. Hari ini, Bai Qian Shan menantang seorang biksu terkemuka di Gurun Barat. Dikatakan bahwa biksu terkemuka ini lebih kuat dari Raja Pendekar Pedang Liar. Menurut perhitungan, dia memiliki 35 ribu pasukan arcaian. 35 ribu pasukan arcaian. Lin Xuan menyipitkan matanya, dan cahaya pedang yang menusuk muncul di matanya. Saat ini, dalam kondisi normal, ia hanya memiliki 36 ribu pasukan arcaian. Dengan kata lain, biksu terkemuka di Gurun Barat ini hampir sama dengan dia dalam kondisi normal. Apakah dia pergi ke Gurun Barat untuk berperang? Bisakah Anda menggunakan formasi untuk memindahkan pertempuran ke sini? Lin Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, Tuan Istana. Saya akan mengirim seseorang untuk menyiapkannya. Sosok peakok berkelebat, dan seperti hantu, dia menghilang ke dalam kehampaan. Tidak lama kemudian, layar cahaya muncul di atas stair hall. Itu sangat besar, dan menutupi seluruh ruangan. Lin Xuan dan naga merah mengangkat kepala dan melihat ke langit. Di layar cahaya, langit dipenuhi pasir kuning, dan ada banyak cahaya Buddha yang bersinar, serta kuil yang mengjulang tinggi. Sepertinya mereka berada di Gurun Barat. Ada banyak sekali orang di sekitar. Mereka seharusnya adalah seniman bela diri yang pergi ke Gurun Barat untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Tentu saja, ada banyak juga makhluk Arcean. Yang paling menarik perhatian adalah dua orang. Salah satunya adalah seorang biksu tua di Kasaya. Wajahnya tenang, tidak ada kesedihan atau kegembiraan. Dia mengenakan untayan manik-manik Buddha di lehernya dan untayan manik-manik Buddha di tangannya. Dia perlahan memutarnya. Di seberangnya ada seorang pemuda jangkung. Tubuhnya diselimuti cahaya perak, membentuk baju besi mengerikan yang menutupi langit. Dia tampak seperti seorang Godfin. Aura yang terpancar dari tubuhnya seakan mampu menekan dunia. Itu pasti Bai Kianshan, cucu generasi ke-10 dari leluhur primordial suku perak. Beku tua, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh dan mengakui kekalahan. Jika kamu melakukannya, aku bisa mengampuni hidupmu. Di depannya, dewa perang perak, Bai Kianshan, berkata dengan dingin. Di sekelilingnya, kekosongan itu dengan cepat runtuh. Beraninya kamu. Kamu pikir kamu siapa. Beraninya kamu meminta orang tua kita untuk menyerah. Benar sekali, kekuatan sihir paman bela diriku sungguh mengerikan. Bagaimana dia bisa kalah darimu? Biksu tua itu adalah biksu terkemuka di kuil putuo. Pada saat ini, para biksu di kuil putuo semuanya berteriak dengan marah. Amitabha, dermawan kecil, jika kamu punya trik apapun, gunakan saja. Biksu terkemuka di depannya juga berteriak dengan suara yang dalam. Orang tua, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Bai Kianshan maju selangkah, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Rune perak berputar di sekelilingnya, berubah menjadi 360 pusaran yang dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Mati. Dengan suara gemuruh, tinju perak ditinju. 360 pusaran itu melompat bersamaan, dan kekuatan yang menakutkan dan dahsyat melonjak ke depan. Tinju yang menakutkan, kekuatan yang sangat menakutkan. Para seniman bela diri di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran itu gemetar. Di depan stery hall, Lin Xuan menyipitkan matanya. Pukulan itu mengandung setidaknya 30 ribu kekuatan arcean. Bai Kianshan sangat mengesankan. Serangan biasa saja sudah sangat menakutkan. Dia bukan satu-satunya. Tempat suci dan sekte lainnya juga mengawasi melalui formasi susunan. Ketika para ahli generasi tua melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan gemetar. Pukulan biasa bisa membunuh raja biasa yang tak terkalahkan. Kekuatan Bai Kianshan meningkat lagi. Rumornya, dia adalah cucu generasi ke-10. Apakah dia sudah begitu menakutkan? Jika dia adalah cucu generasi ke-2 atau pertama, betapa menakutkannya dia? Bakat dan garis keturunan dari 10 ribu ras kuno terlalu menantang surga. Tidak mudah bagi ras manusia untuk berkembang. Para tetua ini merasa kulit kepala mereka mati rasa. Untungnya, 10 ribu ras kuno telah memasuki masa hibernasi selama era primordial. Jika tidak, ras manusia mungkin akan tetap menjadi budak mereka. Menghadapi pukulan mengejutkan ini, kelopak mata pusan sedikit bergerak. Meskipun pihak lain masih muda, kekuatannya terlalu menakutkan. Weng! Dia meraung dengan marah, dan cahaya Buddha yang tak berujung muncul dari matanya. Sebuah tangan besar terulur, simbol berkelap-kelip di langit, membentuk gunung emas yang terhempas ke depan. Adegan ini juga menyebabkan para penggarap ras manusia berseru kaget. Ini karena kekuatan telapak tangan Buddha tidak sedikitpun lebih lemah dari tangan perak. Namun, para ahli dari generasi tua menghela nafas. Ini karena pusan adalah raja tak terkalahkan dari generasi tua yang telah hidup hampir 2.000 tahun. Meskipun Bai Kianshan ini juga seseorang dari era primordial, dia telah disegel dalam es selama ini. Usia aslinya masih sangat muda, mungkin tidak lebih dari 100 tahun. Namun, keduanya sebenarnya berimbang. Ini berarti bakat dan garis keturunan lawan mereka jauh melampaui pusan. Ini bukanlah sesuatu yang patut dirayakan. Telapak tangan emas dan tangan perak bertabrakan di langit, memicu badai yang memenuhi langit. Kerumunan di sekitarnya dengan cepat mundur, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pertarungan yang mengejutkan ini terlalu kuat. Amitabha! Usan melantunkan kitab Buddha lagi. Telapak tangan emasnya berkilat, seolah hendak menyegel kepalan tangan perak itu. Patua, kamu masih ingin menyegelku. Pergi ke neraka. Bintang-bintang di langit. Bai Kianshan meraung panjang. Cahaya perak di tubuhnya sangat menyilaukan. Itu berubah menjadi bintang besar satu demi satu di langit, membawa serta kekuatan yang menakutkan saat jatuh dari langit. Ia menghantam telapak tangan emas dan menembusnya. Apa? Itu rusak. Itu mematahkan telapak tangan Buddha. Para seniman bela diri terkejut, terutama para biksu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Telapak emas itu sangat kuat. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Itu disebut tangan Buddha. Namun sekarang, itu benar-benar hancur berkeping-keping oleh Chufeng. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak berani percayai. Berengsek. Apakah pihak lain menjadi begitu kuat? Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Para tokoh dikdaya dari tempat suci yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga terkejut. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Serangan tadi seharusnya menjadi jurus pamungkas pihak lain. Itu sangat kuat. Tampaknya pihak lain berhak untuk bersikap sombong. Bunga mekar. Pusan meraung. Di belakangnya, cahaya Buddha yang tak ada habisnya bergulung dan memadat menjadi bunga Buddha. Bunga Buddha sangat murni, seperti bunga surgawi dari dunia abadi. Membuka. Dengan suara gemuruh, bunga emas itu perlahan menyebar. Yang menyertainya adalah aura menakutkan yang sepertinya menghancurkan seluruh dunia. Jantung orang-orang di sekitarnya berdebar kencang, dan wajah mereka berubah drastis. Tidak baik. Mundur dengan cepat. Ini adalah sihir agung Buddha. Para seniman bela diri dan makhluk primordial yang menyaksikan pertempuran itu melarikan diri dengan liar. Kekosongan di sekitarnya dengan cepat hancur. Ia tidak bisa menahan kekuatan bunga itu. Ledakan. Ledakan. Di langit, bintang-bintang perak yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan ledakan keras. Murid Bai Kianshan menyusut. Dia tidak menyangka biksu tua itu memiliki sihir agung. Jika bunga emas itu mekar sempurna, itu akan menjadi ancaman bagi nyawanya. Enyah. Saat berikutnya, dia meraung. Dewa kemarahan tombak perak, pergi ke neraka. Bintang-bintang perak yang besar berubah menjadi domain perak. Ini adalah domain raja pihak lain. Domain perak berputar dengan cepat dan membentuk tombak perak. Itu seperti tombak dewa yang turun dari langit. Dengan satu serangan, gunung dan sungai hancur, dan bumi retak. Retakan besar selebar puluhan ribu mil muncul di kehampaan dan menyebar kekejauhan. Tombak ini terlalu menakutkan. Sasarannya adalah bunga emas di belakang pusan. Bunga emas itu memiliki enam kelopak, dan tiga di antaranya sudah mekar. Kekuatan yang mengejutkan telah mengejutkan semua orang. Bahkan Bai Kianshan harus menanggapinya dengan serius. Saat kelopak keempat mekar, tombak perak akhirnya bertabrakan dengan bunga emas. Keduanya meledak dengan energi destruktif. Tidak baik. Murid pusan menyusut. Sedikit keterkejutan muncul di matanya. Tombak ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar mengguncang bunga emasnya. Bunga emas ini juga dipadatkan dari wilayah rajanya, dan juga merupakan kemampuan ilahi sekte Buddha yang sangat kuat. Saat keenam kelopak bunga mekar, pasti bisa menghancurkan segalanya. Namun, dia baru mekar bunga keempat. Masih ada dua bunga lagi yang akan mekar. Sambil mengaum, dia terus menggunakan Dharma Buddha untuk membuat kelopak kelima mekar. Kekuatan yang lebih mengerikan datang dari bunga emas, menyebabkan semua orang ketakutan. Bai Kianshan mendengus. Pak tua, kamu tidak punya kesempatan. Mati. 2.900. Dewa kemarahan sedang menebas. Pada saat berikutnya, tanda perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuhnya, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Kemudian, hantu perak muncul dari tubuhnya. Tingginya beberapa ratus kaki. Ia berubah menjadi raksasa perak. Dengan suara gemuruh, ia meraih tombak panjang yang dibentuk oleh wilayah raja. Membunuh. Aura pembunuh yang menakjubkan meledak, dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Tidak bagus, kekuatan garis keturunan. Inilah kekuatan garis keturunan cucu generasi ke-10. Itu terlalu menakutkan. Seniman bela diri manusia di sekitarnya berteriak dengan gila. Para biksu di Kuil Putuo juga berseru, tetua, hati-hati. Makhluk primordial klan Argen mengungkapkan senyuman sinis. Itu tidak ada gunanya. Setelah kekuatan garis keturunan cucu generasi ke-10 diaktifkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimana orang tua itu bisa memblokir kekuatan seperti itu? Ledakan. Ledakan. Raungan dewa kemarahan menggemparkan dunia. Retakan mulai muncul pada bunga emas di belakang bodhisattva. Kemudian meledak, berubah menjadi energi spiritual, dan menghilang. Usan terus mundur, mengeluarkan setegup darah. Beberapa retakan juga muncul di tubuhnya. Sangat menakutkan. Darah mengalir di celah-celahnya dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Dia terluka. Usan terluka. Semua orang merasa ngeri. Mereka tidak menyangka biksu Buddha yang begitu menakutkan akan terluka. Mungkinkah pusan akan dikalahkan? Usan juga meraung marah. Sebuah roda emas keluar dari tubuhnya dan berputar cepat seperti matahari. Namun, Bai Kianshan tertawa sinis. Hahaha, biksu tua, kamu tidak punya kesempatan. Sejak Anda bertemu saya, Anda ditakdirkan untuk kalah. Sekarang, berlututlah di depanku dan akui kekalahan. Mengikuti kata-katanya, raksasa perak di langit memegang tombak Dewa Kemarahan di tangannya dan menyerang lagi. Tombak itu meledakkan roda emas itu dan menembus tubuh pusan. Uff. Dia dipaku ke tanah. Dentang. Roda emas jatuh ke tanah, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Cahaya Buddha di langit menghilang. Tidak, lebih tua. Para biksu di kuil putuo berteriak dengan gila-gilaan. Mereka tidak dapat menerima bahwa sesepuh mereka, raja yang tak terkalahkan, telah dikalahkan oleh pihak lain. Apalagi dia terluka parah. Seniman bela diri lain yang menyaksikan pertempuran itu juga terkejut. Banyak dari mereka yang begitu terkejut hingga hampir pingsan. Dia terlalu kuat. Meskipun pihak lain berasal dari generasi muda, dia telah mengalahkan banyak raja yang tak terkalahkan. Para ahli dari berbagai tempat suci dan sekte sama-sama terkejut. Lin Suan menyipitkan matanya. Makhluk kuno itu mencibir lagi dan lagi. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, Anda ingin bersaing dengan kami. Manusia, kamu hanya beruntung. Jika bukan karena kecelakaan terakhir kali, dunia ini sudah lama dikuasai oleh kita. Meskipun kami hidup berdampingan sekarang, Anda masih bukan tandingan kami. Tidak akan lama lagi Anda harus merangkak di kaki kami. Sialan, ayo bertarung. Banyak biksu di Kuil Putuo berteriak dengan marah. 16 dari mereka dengan cepat bergegas keluar. Cahaya Buddha di masing-masing tangan mereka berubah menjadi batang emas, membentuk formasi arhat. Karena dia berani melukai kakakku, ayo kita tekan dia bersama-sama. Pemuda yang memimpin adalah putra suci Kuil Putuo. Dia memimpin pembentukan formasi arhat. Di dalam formasi tersebut, seorang arhat bangkit dari tanah. Tingginya juga beberapa ratus kaki. Tongkat emas di tangannya menghantam raksasa perak itu. Dengan ledakan, tubuh raksasa perak itu mengeluarkan suara yang mengguncang bumi, dan cahaya perak meredup. Di sisi lain, ekspresi baik Kianshan terlihat garang. Semut bodoh, kamu benar-benar membuatku marah. Raungan dewa yang mengamuk. Dengan suara gemuruh, tombak perak itu berubah menjadi naga perak lagi dan menembus arhat. Tombaknya jatuh, dan formasi arhat hancur. Enam belas jenius kuil putuo memuntahkan darah dan dikirim terbang. Semut akan selalu menjadi semut. Apakah menurut Anda dengan begitu banyak semut, Anda dapat mengguncang seekor naga? Sungguh menggelikan. Baik Kianshan mendengus dingin, dan raksasa perak itu kembali ke tubuhnya. Tombak yang memenuhi langit juga berubah menjadi wilayah raja dan disingkirkan olehnya. Dalam hidup ini, kamu akan diinjak-injak di bawah kakiku. Anda tidak akan bisa mengangkat kepala. Aku tidak akan membunuhmu karena rasa kekalahan lebih buruk daripada kematian. Baik Kianshan mencibir, berbalik, dan melangkah ke udara. Ayo pergi dan cari lawan berikutnya. Ketika makhluk kuno mendengar ini, mereka segera mengikutinya. Makhluk kuno terakhir menoleh dan memandang seniman bela diri manusia yang tercengang sambil mencibir. Manusia, besiaplah untuk merangkak di bawah kaki kami. Hahaha. Saat ini, semua orang terdiam. Dia terlalu kuat, bahkan biksu senior yang kuat seperti pusan telah dikalahkan. Berapa banyak orang yang bisa menjadi lawannya? Kemungkinan besar, hanya seorang jenius tingkat puncak seperti Liv Daodenir yang mampu melawannya. Mungkin hanya tetua paling menakutkan dari generasi tua yang mampu menaklukkan mereka. Sial, 10 ribu ras kuno benar-benar sakit. Klan Perak bukanlah keluarga kerajaan, melainkan keluarga kerajaan. Namun, mereka mampu menghasilkan sosok yang begitu menakutkan. Banyak orang mengertakkan gigi, tidak dapat menerima hal ini. Beberapa orang menghela nafas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Baik Yanshan memiliki kehidupan yang baik. Siapa yang memintanya memiliki garis keturunan yang kuat? Apalagi dia adalah keturunan generasi ke-10. Dengan warisan garis keturunan seperti itu, bahkan jika dia tidak mengolahnya, dia mungkin akan menjadi ahli yang tiada tarannya di masa depan. Apalagi dia hanyalah keturunan generasi ke-10. Siapa yang tahu betapa menakutkannya keturunan generasi pertama? Jangan membicarakannya. Saya hampir putus asa. Jangan lupa masih ada pangeran dan putri di antara ketiga keluarga kerajaan. Mereka adalah keturunan Kaisar Agung. Garis keturunan mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka mungkin akan menjadi orang suci segera setelah mereka dilahirkan. Orang-orang ini menggelengkan kepala dan mendesah, wajah mereka penuh keputus asaan. Menghadapi 10.000 ras kuno, mereka merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Beberapa orang berseru. Jika saya ingat dengan benar, Baik Yanshan mungkin akan bertarung dengan Lin Suan dalam beberapa hari. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya benar-benar ingat. Saat itu, Lin Suan telah membunuh adik laki-laki Baik Yanshan dengan cara yang mendominasi. Baik Yanshan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saya ingin tahu apakah Lin Suan akan mampu melawannya. Tentu saja. Dia adalah Kaisar Tengah Kita, salah satu jenius terbaik. Dia pasti bisa melawannya. Belum tentu. Banyak orang yang pesimis. Bahkan 35.000 kekuatan kuno pusan tidak dapat mengalahkan Baik Yanshan. Mereka memperkirakan kekuatan kuno Baik Yanshan seharusnya mencapai 38.000 atau lebih tinggi. Lin Suan mungkin tidak bisa melawannya. Mungkinkah Lin Suan akan dikalahkan? Wajah orang-orang ini dipenuhi ketakutan. Jika Lin Suan dikalahkan, umat manusia mungkin tidak akan bisa menerimanya. Bagaimanapun, Lin Suan adalah harapan mereka sekarang. Dia diberi gelar Kaisar Tengah dan merupakan salah satu jenius terbaik umat manusia. Terlebih lagi, selama era kegelapan, dia telah menunjukkan kekuatan tempur tak terbatas dan menyatu dengan tubuh dewa suksesnya yang lebih besar untuk menekan kekacauan. Bagi mereka, Lin Suan telah menjadi kebanggaan mereka. Jika Lin Suan dikalahkan, dampak yang akan mereka terima mungkin 10 kali atau bahkan 100 kali lebih besar. Sial, orang-orang ini terlalu sombong. Benhuang mau tidak mau ingin menyerang. Di Stereo Hall, naga merah melihat ke layar cahaya dan mengertakkan gigi. Mengapa kamu begitu sombong? Jika Anda memiliki kemampuan, bertarunglah dengan Benhuang satu lawan satu. Baru-baru ini, kekuatannya berkembang pesat. Bagaimanapun, dia telah memurnikan mayat dan darah para jenius kuno yang telah dibunuh Lin Suan. Bagaimana mungkin dia tidak tumbuh?